Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Anissa Mutiatul Husna Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama di awal ajaran baru tahun 2021-2022 Pertama, kita memasuki bab yaitu induksi matematika Dalam hal ini, saya menggunakan aplikasi berbasis Android yang sebelumnya sudah saya share kepada kalian semua untuk bisa di-install di HP Android masing-masing Jangan khawatir karena aplikasi ini relatif ringan hanya berukuran sekitar 5 MB saja Oke, kita langsung saja masuk dalam materi induksi matematika Dengan klik masuk, yang pertama yaitu kompetensi dasar Menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika Menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian Oke Untuk materinya, saya bagi menjadi dua bagian ya Yang pertama yaitu materi tentang deret-deret pada bilangan aritematika Ada tiga macam nanti Kemudian nanti materi yang kedua Yaitu kita bahas di prinsip induksi matematikanya Oke, yang pertama yaitu materi satu Kita Menggunakan terlebih dahulu deret-deret pada bilangan aritematika Di sini ada tiga macam deret Seperti kita tahu sebelumnya bahwasannya deret itu merupakan hasil penjumlahan bilangan-bilangan Atau hasil penjumlahan dari suatu barisan angka Yang memiliki beda yang sama tentunya karena aritematika Oke Yang pertama yaitu ada deret bilangan asli Seperti kita tahu bahwasannya bilangan asli merupakan bilangan yang berselisih satu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya sampai n Ini merupakan deret bilangan asli Jadi dari barisan tadi kita jumlahkan Itu merupakan suatu deret bilangan asli Kemudian macam deret yang kedua Yaitu deret kuadrat bilangan asli Jadi bilangan asli yang dikuadratkan kemudian kita jumlahkan Maka satu kuadrat ditambah dua kuadrat ditambah tiga kuadrat dan seterusnya sampai n kuadrat Ini merupakan bentuk deret kuadrat bilangan asli Kemudian yang nomor tiga yaitu deret kubik bilangan asli Namanya kubik berarti pangkatnya tiga Jadi bilangan asli dipangkatkan tiga Sehingga bentuknya adalah satu pangkat tiga ditambah dua pangkat tiga ditambah tiga pangkat tiga dan seterusnya sampai n kuadrat Nah ini adalah macam-macam deret-deret pada bilangan aritematika Oke Lanjut kita bahas masing-masing satu persatu Yaitu yang pertama deret bilangan asli Nah untuk deret bilangan asli kita bisa menentukan hasilnya Dengan menggunakan rumus SN Sama dengan 1 per 2N dikali A plus UN Seperti biasa bahwasannya SN itu merupakan Hasil dari penjumlahan bilangan-bilangan hingga suku ke UN Ada banyak suku sebanyak N Kemudian kita dapat menghitungnya dengan cara 1 per 2 dikalikan N-nya Yaitu banyak sukunya Kemudian dikalikan dengan A Yaitu suku pertamanya Ditambah dengan UN Atau suku ke N-nya Nah kita bisa lihat disini contoh soalnya Misalkan pada deret bilangan asli tentukan suku ke 5 dan suku ke 40 Nah kita bisa tentukan Otomatis ya Karena deret bilangan asli kan 1, 2, 3, 4, 5 ya Sehingga kita bisa menentukan suku ke 5 otomatis adalah 5 Kemudian suku ke 40 Otomatis juga hasilnya 40 Seperti itu Nah pertanyaan yang kedua yaitu jumlah 5 suku pertama Dan jumlah 40 suku pertama Nah ini kita bisa gunakan rumus tadi Nah dengan N-nya Yaitu yang pertama N-nya kita gunakan 5 Kemudian yang kedua kita gunakan SN dengan N-nya 40 Nah seperti ini ya Kita hitung S5 Ketemunya 15 Kemudian S40 Hasilnya adalah 820 Seperti itu Oke lanjut Oke lanjut Yang kedua yaitu Deret kuadrat bilangan asli Dirumuskan sebagai SN sama dengan 1 per 6 Dikalikan dengan N Dikalikan dengan N plus 1 Dikalikan 2N plus 1 Contoh soal Misalkan diketahui Barisan 1, 4, 9, 16, 25 Sampai dengan N kuadrat Tentukan jumlah Dari suku ke 50 Sampai suku ke 60 Nah dari soal ini Terlihat bahwa Ini merupakan Suatu barisan kuadrat ya Jadi dari angkanya Kita bisa lihat Ini merupakan Suatu angka Hasil kuadrat Dari bilangan asli Nah pertanyaan Tentukan jumlah dari suku ke 50 Sampai suku ke 60 Jadi kita bisa menemukan Angka ini Jumlahan dari suku ke 50 Sampai suku 60 Kita bisa selisihkan Untuk menemukan hasilnya Jadi nanti S60 Kita kurangi dengan S49 Nah Jadi jumlahan dari suku ke Sampai ke 60 Dikurangi dengan jumlahan Sampai suku ke 49 Maka ini bisa memenuhi Pertanyaan ini Ya Yaitu hasilnya adalah Jumlah suku ke 50 Sampai suku ke 60 Maka kita bisa hitung S60 nya Ya kan Maka kita bisa gunakan Rumus tadi Dengan n nya 60 Maka hasilnya adalah 73.810 Kemudian Kita hitung S49 nya Nah Kita ganti n nya 49 ya Menggunakan rumus tadi Hasilnya adalah 40.425 Nah dari 2 Apa Dirit ini Kita bisa selisihkan Seperti tadi S60 Dikurangi S49 Hasilnya adalah 33.380 Oke Selanjutnya Yaitu Ada Latihan soal Kalian bisa coba Kerjakan Dua nomor ya Nomor 1 Dan nomor 2 Yaitu Menentukan Jumlah 90 Suku pertama Bilangan asli ya Kemudian Yang kedua Yang kedua Yaitu 11 sampai 100 Nanti ini bisa Seperti contoh Yang kedua tadi ya Jadi nanti S100 Kamu kurangi Dengan S10 Ya Untuk menghasilkan Pertanyaan Seperti yang Nomor B Kemudian yang nomor 2 Tentukan nilai 1 kuadrat Ditambah 2 kuadrat Tambah 3 kuadrat Sampai 20 kuadrat Kalau yang nomor 1 Tadi merupakan Deret Bilangan asli Kalau yang nomor 2 Kalian gunakan Rumus Deret Bilangan kuadrat Seperti itu Oke Selamat belajar Demikian Video Atau pembelajaran hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih